hai 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 Terima kasih. 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 Jadi ya gitu emang, ya sebenarnya kami sudah gak hatinya terikau pada saat mama dibawa sama kakak-kakak aja Jadi begitu cepat dokter memutuskan untuk mama kaisi, begitu kritis gitu Kita paling memuatkan lah bahwa kita memang harus prepare untuk kemungkinan yang paling teruk gitu Walaupun sebenarnya gak ada orang yang siap untuk melepaskan orangkuannya dalam kondisi apapun sih buat makhluk itu Jadi pada saat-saat, detik-detik terakhirnya itu, wakil hak sama rakyat laki-laki Unturnya, betul memang saya akan belum pagi jepat Terima kasih 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 Percaya atau tidak di umur saya 50 tahun lalu dimarahin Penolakan pun jarang banget misalnya saya minta apa Saya sampai pernah pengen jalan-jalan sendirian keluar kota Saya naik motor saya tebrakan saya bermasalah dengan orang Jadi Mama nggak pernah marah apalagi kebentak Nggak pernah ngatur udah Mama tahu anak-anaknya mungkin punya tanggung jawab Jadi membebaskan itu semuanya supaya membuat kita juga mungkin lebih dewasa Tapi kalau cucu-cucunya seperti apa tadi sepertinya terpukul sekali Iya ya cucu pertama Mama itu kan ada yang tadi Bawa foto itu minol ya itu juga biasa Normal kayaknya juga cucu-cucunya Cucu-cucunya juga sama denik Kang Fer mungkin ada nggak sih permintaan terakhir yang Mama yang belum tersampaikan gitu Sampai akhirnya meninggal ada nggak gitu Enggak sih kalau permintaan Mama tuh nggak pernah minta Nah itu dia Mama tuh nggak pernah minta Sekalian yang minta Kita harus mendapetin apapun itu Kayak yang bisa ngetabak Pengen es kelapa es kelapa kopior Tapi sirupnya harus yang warna ini Rasanya ini Oke Alhamdulillah Kayak waktu dulu lagi umroh Saya pernah umroh berdua alhamdulillah sama Mama Mama kakinya lagi bengkak Karena ginjalnya lagi sakit Mama nggak bisa jalan Berdiri pun nggak bisa Pada saat awap ayo mah disini Akhirnya bisa Kita hujan-hujanan waktu depan ke Abang Banjirnya hampir setengah betis Mama diseluruh lari Saya kejar-kejar Wah sabar 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 Sampai kamar Saya tanya Mama mau apa? Mama mau makan nggak? Ah nggak Mama mau makan Saya udah di luar hujan Kalau nggak makan Ini mandi mau tidur Mama mau kebab Kebab yang tadi sebelum kita naik Ada tukang kebab sebelah kanan Yang jualnya pakai peci putih Lagi hujan Lagi uroh Nyari tengah malam Nyari tengah malam Hujan-hujanan Saya udah beliin dua Datang Mah ini mah Mama cuma ngeliat Oh iya Satu swab doang Di tanah Alhamdulillah Terus lagi umroh juga pada saat itu Di tengah padang pasir Tiba-tiba Aku cuma nanya gitu Ayo Mas turun mah Tidak-tidak Itu berapa? Ah cuman pasir-pasir Yaudah Mama mau apa? Mama mau es krim Mau cari kemana? Mama cuma mau es krim aja Mama Tau kan dari Mama yang sukanya Pak? Ya vanila Ada stroberi Oke Carilah Saya jalan kaki Dapet Alhamdulillah Mah Ini es krim Masa Mama Kasihin ke teman-teman Ini ada yang mau gak es krimnya? Oke Tadi dia yang makan Ri beliin lagi Oke Cari lagi betul lagi Saya beli banyak Mama gak makan Kasihin ke teman-teman Ya itulah salah satu Keunikannya Antik lah Kalau menurut saya Saya gak pernah komplain dengan 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 sifat Mama Cuman saya melihatnya Melihatnya itu Antik aja gitu Berbeda dengan Mungkin sifat cerita Mama yang lain Yang Ibu-ibu rumah tangga yang lain Yang rajin masakin Anak-anaknya Mama tuh Ya Karena Mama Karena Mama Kerja aja Tapi saya yakin Masya Allah Ya Mama 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 bisa berkumpul dengan orang duanya yang sangat dicintai Mama itu anak unggal Anak kesayangan kakek dan nenek saya Pada saat dia sakit Dia sering banget Nih bro Mama tuh sering banget Nih bro Sudah dijemput Sudah dijemput gitu ya Itu apa Itu emak Kadang suka Kita suka ingatin Sudah lama Sudah lama Sudah lama Sudah lama Tapi mudah-mudahan hari ini Mama bisa berkumpul lagi Nanti Sukanya Allah Sukanya Allah Ini Ini Semasa Bapak hidup Ada nilai-nilai kehidupan atau nasihat yang sering disampaikan dan selalu ternyata Ini J Salvador froze Um Mama tergantung dari aku Kalau Mama cuma ngga Dia ngga akan pernah ikut capur dengan Urusan mengeluarnya Anak-anak capri Masih dengan menganggung cucu-tucunya Kalau biasa nya mungkin banyak Apa Nenek kakek 2 sama yang ikut Ambil dalam hidup Memang Beberapa Jadi dikontrok sama orang-orang itu yang mama hindari dari kita semua mama gak akan kucampur cara nanti sop aja itu terbentuk bukan karena karena itu menurut beliau itu dia bisa diterima dan itu aku belajar dari situ aku berpikir kalau di luar sana banyak orang bermasalah dengan aku lebih dulu atau kita bisa bisa Hai suksesnya di rumah sukses sukses aduh 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 Sejam together aduh aduh ngePD Tengok anas terima kasih